Intro Selamat pagi, siang, sore, dan malam Selamat datang di konsep terbaru dari DKI DNews atau DNews Dalam konten ini, kalian akan banyak menerima berita-berita seputar perilisan gadget penaikan penurunan harga hingga pesatnya perkembangan teknologi baik dari dalam negeri maupun mancanegara Berita-berita yang kalian cerna berasal dari informasi seminggu kebelakang yang telah kami rangkum dalam DKI DNews Beberapa menit ke depan bersama saya Shiva inilah DNews selengkapnya Berita pertama datang dari Indonesia yang pada tahun 2022 siap menerapkan sistem MLFF atau pembayaran tol tanpa berhenti Tahun 2022 merupakan tahun implementasi multi-line free flow atau MLFF di Indonesia MLFF sendiri berarti sistem transaksi tol non-tribut tunai nirsentuh yang akan menciptakan suatu hal yang efisien, efektif, aman, dan juga nyaman Dengan begitu pengendara tak perlu lagi berhenti untuk tab e-tol ataupun bayar tol cukup melaju dan transaksi akan dilakukan secara otomatis Disebutkan sistem transaksi tol tanpa berhenti ini akan diberlakukan di 40 ruas tol di Pulau Jawa Bali Sistem MLFF sendiri menggunakan teknologi Global Navigation Satellite System atau GNSS yang dapat diakses melalui aplikasi smartphone Untuk memastikan semua orang telah membayar tol maka tidak jauh dari pintu masuk akan dilengkapi dengan kamera pemantau dan perangkat lunak yang dapat mengirimkan informasi ke pusat Informasi tersebut mengenai masalah pembayaran dan melanggar atau tidaknya seorang pengguna Jika terdapat pelanggaran, sistem pusat MLFF akan mengirimkan informasi ke pelanggar untuk membayar biaya tambahan Namun, jika hal tersebut tidak dipenuhi, maka sistem pusat MLFF akan menginformasikan kepada pihak yang berwajib Baik, ini kita beralih ke berita selanjutnya yang masih dari Indonesia yakni sebuah robot pintar bernama Putu siap dioperasikan untuk memantau perkembangan COVID-19 Menteri BUMN Erick Thohir tengah menyiapkan sebuah inovasi teknologi untuk penyelenggaraan acara KTT G20 2022 di Bali Inovasi ini berupa pengoperasian sebuah robot patroli karya PT Telkom Indonesia yang bernama Putu Nama Putu sendiri diambil dari bahasa Bali yang memiliki makna anak pertama Erick menjelaskan Artificial Intelligence, robot Putu ini akan terintegrasi dengan sistem peduli lindungi sebagai salah satu fitur pemantau penyebaran COVID-19 Robot Putu ini juga akan dilengkapi dengan teknologi pengecekan suhu tubuh sehingga jika terdeteksi suhu tubuh yang tinggi dari peserta G20 akan dapat segera ditangani oleh tenaga medis Kedepannya robot yang siap dioperasikan bulan Oktober 2022 ini juga akan disematkan fitur pengenalan wajah yang mampu mendeteksi semua data diri dari para tamu Termasuk jika suhu tubuh sehingga robot ini dapat digunakan untuk membantu melakukan pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan untuk mencegah COVID-19 Robot ini mohon belum punya nama Pak Mohon Bapak berkata memberikan nama untuk robot ini Kalau anak pertama orang Bali ya Pak? Putu Ya namanya Putu Ya makasih Jadi si robot digabungi sama peduli lindungi Karena penting waktu G20 dia register, pasti dia punya dasar Jadi itu ngasih lihat bangsa kita gak kalahan gitu loh Kerja sama aja sama yang kemarin tuh Ada Unicorn, ITS yang jago-jago yang juara dunia bikin robotnya di Indonesia semua Pertama robotnya dibikin agak cute gitu loh Setelah diblokir oleh beberapa media sosial seperti Facebook, Twitter, Snapchat, bahkan juga Youtube Alhasil mantan Presiden Amerika Serikat yakni Donald Trump memutuskan untuk membuat media sosialnya sendiri Diperkirakan segera rilis pada 21 Februari 2022 Aplikasi truth sosial yang dibuat oleh Donald Trump di bawah naungan The Trump Media and Technology Group atau TMTG Diakini mampu menyaingi perusahaan media sosial lain Kegunaan media sosial ini dikatakan akan sama dengan media sosial Twitter Yang dapat mengirim dan membaca pesan, membagikan momen foto, video, dan membagikan berbagai unek-unek politik Tanpa takut terkena tuntutan apapun Karena prinsip dari aplikasi ini adalah Keterbukaan, kebebasan, dan kejujuran tanpa membeda-bedakan ideologi politik Berita terakhir datang dari BMW yang sedang memamerkan mobil bunglon Yang di dalamnya terdapat TV 31 inci Pada ajang CES 2022, BMW menunjukkan teknologi baru yang disematkan dalam mobil listrik e-Xflow Mobil tersebut memiliki kemampuan yang dapat mengubah warna bodi mobil secara otomatis Hal tersebut dapat terjadi karena adanya teknologi bernama e-ink yang beroperasi dengan rangsangan listrik BMW mengklaim teknologi ini hemat energi dan mampu membantu kontrol suhu di dalam kendaraan Model yang dipamerkan baru bisa berubah warna dari putih ke abu-abu Namun, BMW menargetkan di masa yang akan datang, perubahan akan mencakup spektrum warna yang jauh lebih luas Tak hanya itu saja, BMW juga menyematkan layar tancap 31 inch Yang mereka sebut dengan theater screen di bagian belakang kursi penumpang Dikabarkan, layar tersebut akan mendukung resolusi hingga 8K, konektivitas 5G, dan berukuran hampir menjangkau seluruh lebar mobil Untuk harga sebuah mobil dengan banyak fitur yang sangat fantastis ini sangat-sangat dirahasiakan oleh perusahaan Namun, sudah pasti akan dibanderol dengan harga yang tidak murah ya guys Demikianlah informasi perkembangan teknologi belakangan ini Nantikan informasi selanjutnya hanya di channel DKID Akhir kata saya Syifa dan tim DKID pamit undur diri Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton!